Assalamualaikum wr. wb Indonesia ini yang harus putus sekolah karena ketidakadaan dana. Dan akhirnya saya memutuskan dengan tekad dan kemauan saya secara pribadi menjadi orang tua asu dari mereka. Saya mengambil alih semua tanggung jawab untuk mereka, terutama semua masalah biaya pendidikan. Karena program dari Yaya Santri Kusuma Bangsa yang terbaru adalah kami seminggu sekali ada di Kota Tua. Di sana kami temukan banyak sekali anak-anak jalanan yang butuh pendidikan. Dan kami kumpulkan mereka untuk kami berikan pendidikan seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, agama, ataupun pendidikan yang lain misalnya keterampilan juga kami berikan. Atau juga program kami yang terbaru juga ada di luar Jakarta, misalnya di Kota Bitar, Jawa Timur. Sama seperti di Kota Tua. Dan juga kami bekali dengan keterampilan misalnya sablon, sulam bita, menjahit, dan lain-lain. Selain dari pendidikan, kami juga mengadakan program rutin setiap bulannya seperti bakti sosial, pengobatan gratis, dan sembangko yang kami adakan selalu berbeda wilayah setiap bulannya di mana wilayah mana yang lebih memerlukan kami pada saat itu. Saya sebagai pendiri dan ketua yayasan memohon dukungan dari semua pihak untuk program-program kami yang sudah berjalan ataupun program-program kami yang masih dalam rencana misalnya perpustakaan keliling untuk anak-anak di wilayah Jakarta dan sekitarnya di mana ketika kami datang ke sana, kami menginginkan juga ada tangan bacaan untuk mereka jadi selain mereka mendapatkan pendidikan formal dan non-formul seperti keterampilan mereka juga akan akhirnya mencintai membaca. Sudah saatnya kita peduli terhadap lingkungan sekitar kita sudah saatnya kita peduli terhadap pendidikan anak-anak di Indonesia karena di tangan mereka masa depan bangsa dan masa depan kita berada mari peduli, mari bantu anak-anak di sekolah kembali ke sekolah Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb